Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 tanpa batas Selamat datang kembali buat sahabat Banyu Wiguna channel yang berkasih dimanapun berada Semoga panjeningan dalam keadaan sehat dan kena oah Rahayu Rahayu Pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna sedikit ingin berbagi Tentang bagaimana cara pengisian batu angkek maupun batu mulia Khususnya untuk batu cincin Yang pertama yang sangat wajib adalah menyiapkan Keyakinan pada diri bahwa segala sesuatu berasal dari yang satu Termasuk batu cincin Kemudian yang kedua adalah Anda wajib percaya bahwa Tuhan sumber segala sumber dari kekuatan Yang memiliki kekuatan yang maha diatasnya maha tertinggi Kemudian yang ketiga Anda wajib percaya meyakini Seyakin-yakinya Tuhan tidak pernah akan mengingkari akan semua janjinya Pasti akan terjadi bahwa mahluk Tuhan ada dari alam lelebut dan juga dari alam manusia yang wujud Bila kita berbuat baik pasti akan kembali dengan baik Sekalipun terkadang kita sudah berbuat baik namun ada saatnya kita tidak memetik yang baik Namun percayalah itu pasti yang terbaik Yang keempat yakinlah bagi Tuhanmu sangatlah mudah untuk mengizinkan apa yang Anda minta dikabungkan Jangan pernah berburuk sangka pada Tuhanmu Batu biasa bisa terisi kekuatan metafisika atau kekuatan hodam dari dunia ganjil Yang kelima adalah siapkan satu buji batu cincin atau lebih baik angkik maupun batu mulia Pilih boleh kedua batu tersebut bisa untuk diisi hodam yang sangat sederhana Kemudian yang keenam siapkan hiyo merah untuk pengisian dan geribawaan sebagai sarana Menembus alam halus Bila tidak ada hiyo merah boleh pakai kemenyan namun kemenyan madu ya Kemenyan jawa itu ya yang dibakar biasanya Disini kami menggunakan hiyo merah bukan menggunakan kemenyan madu Sekali lagi bila tidak ada hiyo boleh pakai kemenyan madu Sahabat banyu iguna dimanapun berada Jangan pernah menyakit video ini agar mudah dipahami Nah bila semua sudah siap tinggal proses ritual penarikan hodam Caranya cukup sangatlah mudah Buat sahabat banyu iguna yang kemarin bertanya Disini videonya kami bedah Cukup siapkan tiga biji hiyo merah Ini sebagai sarana saja Namun cukup wajib Ini bukan kembang api maupun gula ya sedulur Tapi ini hiyo merah Siapkan tiga biji Untuk proses penarikan hodam Nah bila sudah siap Mari kita tinggal Proses penarikan hodam Nah sebelum proses semua baik batu cincin dan hiyo maupun kemenyan Bawa semua keluar rumah Dan jangan lupa bawa korek api Dan lambar Kenapa? Karena tanpa korek api Hiyo maupun minyan madu Sulit untuk dipakar Karena kedua benda tersebut Kedua sarana tersebut Wajib dipakar Persiapan yang terakhir Memilih hodam Sebab jenis hodam ada yang negatif Dan ada yang positif Jangan salah pilih Bisa fatal Ada tiga gelompok hodam Namun banyu wibuna pada kesempatan video ini Ingin menjelaskan Ingin membedah Untuk menarik hodam Yang memiliki aura super Super positif Yaitu hodam penjaga kembang Wijaya kusuma Hodam ini sangat cocok Untuk pengusaha Untuk para penyanyi kafe Dan untuk para pengusaha Tempat karaoke Juga sangat cocok dipakai Dokter Paranormal maupun dukun Sebab hodam kembang Wijaya kusuma Memancarkan aura yang sangat super Mari kita persiapkan Semua Bila sudah Maka kita bakar hiu Seperti ini Maupun temenyan madu Setelah dibakar Kita Langsung saja Untuk keluar rumah Dan jangan lupa itu Batu dan lambarnya Di bawah Untuk pemprosesan penarikan Hodam Ayo kita langsung ke tempat Pohon bunga kembang Wijaya kusuma Ikuti Banyu Wiguna Langsung ya Sebentar kami akan keluar Oke Kita langsung saja ke tempat ya Kebetulan tempat ini Berlokasi di samping Bubuk ya Bubuk kami Bubuk Banyu Wiguna Di samping ada Pohon ya Pohon bunga Wijaya kusuma Yang baru memakar Seperti itu Salah penuh Wiguna Ini bunga Wijaya kusuma Yang baru pertama kali mekar ya Jadi cukup Bagus ya Kita proses langsung Hiwa yang sudah terbakar Ataupun kemenyan Yang sudah dibakar Ditaruh saja di samping batu Yang akan diisi ya Yang sudah ditatangi dengan Lambar ya Kira-kira Di samping maupun di bawah Terserah yang penting Siap Kira-kira seperti ini Posisinya ya Paham ya Batu ditaruh Dilambar Kemudian Ditaruh Sebelahnya adalah Yang sudah terbakar Ataupun nyan Seperti itu Ditunggu sekitar 2 menit Untuk membacakan Sedikit kalimat suci Atau mantra ya Kira-kira seperti ini Dengan kasih dan sayang Tuhan Aku minta izin dan ridomu Bukakan pintu Khodam kembang Wijayaku suma Untuk penisian batu Untuk masuk ke batu Yang sudah Aku siapkan ini Kemudian langsung Assalamualaikum Ya khodam kembang Wijayaku suma Masuklah dengan Bismillah Dengan asap dupa Masuklah tanpa syarat Dan perjanjian Di antara aku dan kamu Masuklah Bila engkau sudi Bersedia Ditempatkan di batu Yang akan aku buka Ini Kemudian dilanjut Assalamualaikum ya batu Dengan bismillah Bukalah pintu Bismillah Untuk rumah Khodam kembang Wijayaku suma Terbukalah dengan asap dupa Terbukalah 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 Dengan seizin Tuhan Kemudian Pintu terbuka Selama asap dupa Dan tertutup Setelah dupa Redup Segeralah terbuka Segeralah terbuka Segeralah terbuka Segeralah masuk Sebelum tertutup Ya hodam Ya hodam Masuklah engkau Tanpa syarat Kemudian hal ini Wajib dilakukan Jam 12 malam Setelah proses selesai Lanjut Tidak boleh Timur sampai Jam 12 malam Berikutnya Itulah cara Proses pengisian Yang alami Dan mudah Semoga bisa Bermanfaat Dari Banyu Wiguna Salam Rahayu 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 Tanpa batas Wassalam Selamat menikmati